Intro Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali masuk jebakan Hamas saat berupaya kembali ke Gaza Tengah. Saat lengah, sebanyak 15 tentara berhasil digiring ke sebuah gedung yang dipenuhi dengan peledak milik Hamas. Setelah berhasil masuk, peledak diaktifkan dan membakar seluruh tentara. Dilansir dari Tribunews.com pada Kamis, 6 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Qasam. Dalam pernyataannya, Brigade Al-Qasam mengaku bahwa pasukannya membuat jebakan gudang bom di Gaza Tengah pada Rabu kemarin. Jebakan Al-Qasam itu pun diklaim sukses membuat pasukan IDF yang terdiri dari 15 tentara terpancing. Saat belasan tentara Israel itu masuk lokasi jebakan, peledak-peledak di dalamnya pun diaktifkan. Alhasil 15 tentara Israel itu tewas dan terbakar hidup-hidup di dalam gudang tersebut. Diketahui, pancingan dan jebakan itu diklaim dilakukan di dalam sebuah rumah di sekitar University College di selatan lingkungan Sabra, kota Gaza, yang mana tentara Israel juga telah mundur sepenuhnya dari lingkungan tersebut beberapa waktu lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.